Hari ini para Kiai, para Ketua MWC, Ketua Ranting Sekabupaten Seragen Kita hadir di Bondok Pesantren Mamba Ota Yibah Dalam rangka disini judulnya Seminar Bedah Tesis Terputusnya Nasab Habaib Ba'alwi oleh saya Sebenarnya Bapak-Bapak kan sudah baca Sudah sering juga di Youtube Bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Aman, Hadromaut Yang pada tahun 1800-1900 pindah ke Indonesia Mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Dari mulai mereka datang mengaku Ini tidak ada intrupsi dari Kiai-Kiai Indonesia Di Husnudzoni saja Bahwa mereka mengaku turunan Nabi Yomonggo Kita Husnudzon saja Mereka turunan Nabi Tapi ketika akhir-akhirnya Ada hal-hal yang aneh Dari keluarga mereka Dimana Ada Sebuah apa namanya itu Jauh panggang daripada api Dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi Dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan Dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan Ada yang aku lagi ceramah sebagai Saya ini cucunya Rasulullah Dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah Ada lagi yang menghina-hina ulama Ada lagi penceramah mereka mengatakan Kiai Kalau Kiai ini menikahi Habibah Perempuan mereka Maka itu Kiai Taek Nah ini na'udzubillah Ada lagi yang ngomong Kalau umbamanya Ini pengasuh pesantren Mbak Alwi ini yang ngomong Kalau Kiai sudah pintar Santri sudah pintar Sudah pintar ngaji Jangan sampai merasa dirinya ini Sama dengan Kabaib Kalau misalnya Kiai merasa dirinya dengan ilmunya Derajatnya sama dengan Kabaib Maka ini Kiai yang tidak akan mendapat Sapaat dari Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Nah dari berbagai macam itu Apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah Pembelokan sejarah Pembelokan makam Makam yang tadinya KRT Sumo Diningrat Kok jadi orang binnya bin Yahya Pangeran Iponogoro jadi bakbut Lah orang Jogja asli kok jadi bakbut Piyeh Jadi aneh gitu Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada Videonya Mbah As'ad Samzul Arifid Tunda ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Kabaib Tunda ada Yang ada Mbah Hasim As'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan Kemudian Mbah Khalil Bangkalan Mengirimkan tongkat Mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasim Bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia Dia direstui Diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samzul Ngarifid Lah Mbah As'adnya baru meninggal Videonya masih ada Cerita tentang sejarahnya masih ada Disitu tidak ada Khabib-Khabib Bang Lah sekarang kok sampai bikin LKS Di DKI Jakarta ada LKS untuk MI Katanya pendiri Nadhatul Ulama Salah satunya Khabib Kasim bin Yahya Lah ini aneh Banyak lagi Ini tadinya video ini Akan kita bisa tahu Bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya Sikap mereka terhadap Nadhatul Ulama Sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita Di pondok-pondok pesantren Karena orang tua kita jarang lihat Youtube Orang tua kita jarang juga kan Diundang oleh masyarakat Apa namanya Ngadiri acara maulidhan Karena orang tua kita sibuk Ngajarin santri Jadi jarang mendengarkan Khabib-Khabib ceramah di luar Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya Pasti ceramahnya yang Normatif-normatif Tapi kalau kita lihat di Youtube-Youtube Itu ada yang ngomong Kakinya Khabib Sendalnya Khabib Itu lebih mulia daripada Kepalanya Khabib-Khabib yang pakai sorban Inilah Bapak-Bapak yang membuat saya itu jati Kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini Nggak bakal cucu Nabi begini Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasim luar biasa Seperti tadi ada dari ketua PWI bilang Ada golongan mereka menghina Mbah Hasim itu luar biasa Menghina NU ini luar biasa Tapi Orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti Kenapa orang tua kita jarang kayak kita Orang tua kita itu jarang lihat HP Lihat megangnya tasbeh Hebatan orang tua kita Jadi aman otaknya Kalau kita lihatin Youtube Jadi kita tahu orang-orang jahat Kalau orang-orang tua kita itu Lihatnya Al-Quran Habis ngaji Quran di rumah Kemudian ngajar-ngaji di majlis Habis ngajar-ngaji di majlis Megangnya tasbeh Allah 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 Nggak megang-megang HP Paling megang HP juga Nggak ada Youtubenya Nggak ada Whatsappnya Yang bisa ngebel aja Betul nggak? Nah inilah Jadi Masih ada Orang-orang tua kita yang belum tahu Adanya fenomena-fenomena Di tengah-tengah warga NU Ini warga NU doang yang kena Kalau saudara-saudara kita di Mukamadiyah Di Mukamadiyah itu Nggak bakal kena Doklin Kabib Mereka begitu Mereka nggak percaya Mereka turunan Nabi dari dulu Yang bahaya itu kita warga NU Karena warga NU percaya dari awal Mereka turunan Nabi Kalau Muhammadiyah Al-Irsan Wa'akwa Tuhan Itu nggak Nggak bakal kena apa-apa Paling mereka senyum-senyum Lihat video-video Mikroj 70 kali Emang dari dulu Gue kena percaya Tapi kita sekarang Warga NU ini Saya ngomong Petang-petong-petong-petong begitu Nerocos-nerocos Itu banyak juga yang Hah? Ngomong naonita cinaita Yang dari Sunda ngomong itu Ngomong opok Kata orang Jawa Bahkan ada yang nganggap sesat Segala macam Ini Pak Sayat Dapat manuskrip Dapat kutubung Koyimah Ada kitabnya di abad 6 Bahwa nasab mereka palsu Ini buktinya Banyak kitab-kitabnya Nggak percaya itu Kan ada di dalam Al-Quran Lam yakunil ladhina kafaru Min ahlil kitabi wal musyriqina Munfakkina Hatta taktiyahumul Hatta taktiyahumul bayina pun Munfakkin Nggak berhenti-berhenti Rasulun minallah Yatslu suhupamutuhara Padahal sudah ada utusan Yang bacain kitab Suhupamutuhara Kalau sekarang memanuskrip Tetap aja nggak percaya Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga Itu berbeda-beda pendapat Dengan adanya tesis saya ini Yang bisa baca kitab pun Berbeda-beda pendapat Kenapa berbeda-beda pendapat Karena ada kitab yang menerangkan Mereka nyambung Kitab apa itu? Kitab setelah mereka Mengaku yang ditulis oleh mereka sendiri Namanya kitab Al-Burqadul Musyikah Jadi di abad 9 Hijriah Mereka ngaku turunan Nabi Bikin kitab Saya nama Ali Bapak saya Bin Abu Bakar Bin Abdul Rahman Bin Muhammad Mauladawilah Bin Ali Sohibit Darak Bin Alwi Bin Al-Ghayur Bin Apa namanya Faqih Muqaddam Bin Ali Bin Muhammad Sohib Birbat Bin Ali Kulikosam Bin Alwi Bin Muhammad Bin Alwi Bin Ubed Ubed ini kemudian disambungin Kepada keluarga Nabi Katanya Bin Ahmad Bin Isa Luhur mereka Luhur mereka namanya Ubed Ubednya Ubed Bin Isa saja Enggak ada Ahmadnya Luhur mereka itu Ubed Bin Isa Bin Alwi Ada yang mirip Ahmad Bin Isa Alwinya Ditaruh di belakang Jadi Ali Bin Ubed Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Al-Nakid Kemudian Bin Ali Al-Uredi Bin Ja'far Saddi Bin Muhammad Al-Baghir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Fatimah Binti Nabi Muhammad Ini Silsilah Mardudun Layukbalu Silsilah yang ditolak Tidak bisa diterima Kenapa Ini silsilah Kabib-kabib Kepada Nabi Ditolak Tidak bisa diterima Karena silsilah Yang ada di kitab mereka itu Namanya Khobar Berita Berita itu Sesuatu yang mungkin Saja Benar Mungkin Sada Sal Salah Kalau misalnya Berita itu Kalau berita itu Sesuai dengan Kebenaran Kenyataan Maka Ini diterima Ada berita Berita yang Tidak sesuai dengan Kebenaran Ini harus ditolak Ada lagi Ada berita yang Tidak bisa Diverifikasi Kebenaran Dan Kesalahannya Maka ini Harus ditangguhkan Kalau Kalau Masuknya Ini bukan Dia Masuknya Sudah Sesuatu yang Bertentangan Dengan Kenyataan Sesuatu yang Bertentangan Dengan Kebenaran Kata Kata ulama Berita yang Ini harus Ditolak Bertentangan Dengan Kebenaran Dari mana Bertentangan Dengan Empat Kebenaran Kebenaran Pertama Nasab Ba'alui Bertentangan Dengan Kebenaran Kesimpulan Ilmiah Kajian Pustaka Kitab Kitab Nasab Dari Abad keempat Sampai Abad sembilan Bertentangan Semua Kan Ini Ahmad Bin Isa Yang Dicangkok Ini Adanya Di Abad keempat Hijriah Adanya Di Abad Empat Hijriah Dia hidup Abad ketiga Meninggal Abad keempat Maka Untuk Memverifikasinya Kita Ambil Kitab Abad Ketiga Dan Abad Keem Kitabnya Ada Kitab Sejarah Sejarah Ahmad Bin Isa Anaknya Berapa Ada Abad Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Saya kumpulkan Semua Dalam teori Sejarah Namanya Heuristik Apabila Kita ingin Mendeliti Sebuah Peristiwa Sejarah Maka Harus Kita Lakukan Pertama Itu Heuristik Mengumpulkan Seluruh Bahan Bahan Sumber Sumber Sejarah Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Sejarah Itu Karena Mereka Mengaku Di Abad Sembilan Hijriah Namanya Ali Asakron Yang Diaku Di Abad Ketiga Dan Keempat Maka Kita Cari Kitab Kitab Dari Mulai Abad Sembilan Kebawah Sampai Abad Ketiga Dan Keempat Saya Menemukan Kitab Ada Dalam Kitab Nasab Sirih Sil Silatul Alawiyah Kemudian Kitab Tahdigul Ansab Kemudian Kitab Al-Majdi Kemudian Kitab Muntokilat Talibiyah Kemudian Kitab Asyajar Al-Mubarakah Kemudian Kitab Al-Asili Kemudian Kitab As-Sabatul Musan Kemudian Kitab Apa namanya Itu Ibnu Inabah Kemudian Kitab Al-Nafah Al-Am Bariyah Itu Kitab Kitab Nasab Kemudian Kitab Kitab Sejarah Kitab Kitab Sejarah Kita Cari Juga Sejak Abad Ketiga Apakah Sudah Ada Kitab Sejarah Yang Tulis Disitu Ada Sirah Ibnu Hisham Disitu Ada Kitab Petarikh Bagdad Ada Yang Di Yaman Namanya Musalam Al-Haji Di Abad Kelima Di Yaman Juga Ada Ada Ibnu Samurah Namanya Kitab Tabakatu Bukuha Il Yaman Ada Kitab Al-Janadi Ada Kitab Al-Iqlil Ada Kitab Al-Kamil Fitarih Dan lain Sebagainya Semuanya Saya Baca Saya Cari Ini Seorang Namanya Ubed Yang Ngaku Anak Ahmad Bin Isa Apa Bener Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Baro-baro Menemukan Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Uang Uangnya Bahaya Laka Uangnya Orono Sosoknya Ini Tidak Ada Bagaimana Bisa Menemukan Kesimpulan Sosoknya Tidak Ada Karena Dia Mengaku Adanya Diaman Pada Abad Keempat Kalau Ngakunya Diaman Abad Keempat Abad Keempat Kelimanya Sudah Ada Kitab Yang Menerangkan Tentang Bukuha Yaman Namanya Ibnu Samurah Al-Jadi Kata Kitab Baklawi Ini Ubed Ini Imaman Mujdahid Ulama Besar Yang Jadi Mujdahid Kalau Misalnya Mujdahid Masuk Dalam Kitab Bukuha Yaman Silahkan Cari Bapak Bapak Di Internet Abad Kelima Ibnu Samurah Al-Jadi Tidak Ada Sosok Ubed Itu Kemudian Katanya Dia Punya Apa Namanya Itu Cucu Namanya Muhammad Suha Birbad Pada Abad Ketujuh Meninggalnya Kita Cari Itu Di Mirbad Itu Ada Ulama Ulama Besar Yang Barang Dengan Beliau Namanya Muhammad Ali Al-Qal'i Sama-sama Meninggalnya Di Abad Itu Kita Ambil Kitab Sejarah Yang Menerangkan Mirbad Kita Dapat Kitab Al-Iqlil Yang Menerangkan Ulama Ulama Di Mirbad Kita Dapat kitab As-suluk Fitab Katil Ulama Iwal Meluk Yang Nerangin Ulama Ulama Di Mirbad Yang Lain Disebutin Muhammad Suha Mirbad Ini Dari Sebutin Katanya Dia Gurunya Guru Ulama Di Mirbad Semua Muridnya Dia Tapi Kenapa Murid Murid Ada Dia Nggak Ada Karena Memang Itu Hanya Nulis Nulis Saja Sekarang Ini Gurunya Anu Ini Apa Namanya Mendirikan NU Ini Apa Namanya Menjadi Penentu Tanggal Kemerdekaan Indonesia Peristiwanya Nggak Ada Nggak Begitu Pak Anhar Gonggong Mengenai Bagaimana Apa Soekarno Apa Bener Malam Malam Itu Kerumah Kabib Sebelum Membacakan Proklamasi Yang Nggak Ada Bagaimana Dia Ada Di Rumah Kabib Orang Dianya Habis Dari Rengas Deng Clock Kemudian Langsung Persiapan Membacakan Apa Namanya Itu Tek Proklamasi Sampai Jam 6 Sampai Dia Nggak Kuasa Karena Sakit Ada Beritanya Sejarahnya Ditulis Dia Sampai Pagi Nggak Bisa Tidur Salah Lagi Dibuang Lagi Salah Lagi Ditemenin Oleh Orang Banyak Dan Ada Peristiwa Dia Rumah Kabib Minta Doa Minta Restu Untuk Membacakan Proklamasi Tapi Kan Sekarang Ditulis Banyak Juga Yang Percaya Dibikin Juga Youtube Youtube Apalagi Kalau Yang Ngomong Orang Besar Yang Ngomong Orang 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 Banyak Percaya Tapi Telah Jelas Yang Baik Dan Yang Buruk Telah Jelas Sekarang Mana Yang Bener Mana Yang Nasab Nasab Mereka Tidak Terperifikasi Nasab Mereka Bertentangan Dengan Kebenaran Kitab Kitab Nasab Yang Kedua Nasab Mereka Bertentangan Dengan Kebenaran Tes BNA Ini Yang Sulit Dibu Antah Ini Kot Ini Kalau Tes DNA Itu Kot Kalau Kita Datang Ke Dokter Dokter Darah Saya Periksa Golongan Darah Saya Apa Ada Yang O Ada Yang A Ada Yang T Ada Yang AB Gitu Ya Karena Mesin Yang Ngitung Kita Sample Diambil Carot Mesin Oh Ini Golongan Darah Oh Begitu Juga Tentang 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 TNA Diambil Sample Bisa Dari Rambut Bisa Dari Darah Bisa Dari Ludah Nah Ludah Ini Sekarang Ada Dengan Cara Ludah Tidak Menyakit Ikan Kalau Ludah Tinggal Begini Bisa Disampel Di Mesin Kemudian Kelihatan Oh Ini Keinur Halis Dulu Leluhurnya Adanya Di Jawa Tengah Sampai Leluhur Ke 50 Nah Leluhur Sampai Leluhur Yang 60 Leluhur Yang 61 Adanya Di Mesir Itu Semua Bisa Kebaca Zaman Sekarang Ini Dan Mereka Ini Sudah Tes DNA Tes DNA Hasilnya Mereka Bukan Keturunan Nabi Dari Haplogrup Ada Haplotaif Ada Haplogrup Haplogrup Itu Dari Dabi Adam Kemudian Punya Anak Itu Masih Satu Nanti Kalau Punya Keturunan Lebih Banyak Ada Mutasi Genetik Nanti Ada BCD Nanti Kalau Mutasi Lagi Keturunan Nabi Daud Nabi Anu Berbeda Misalnya Ini Sudah Ada G Sampai Sekarang Ini Belum Berubah Dia Bukan Turunan Nabi Ibrahim Dia Bersaudara Di Nabi Noh G Ini Saudara Di Nabi Noh Nanti Nabi Noh Punya Keturunan Ini Haplogrup Nya Bermutasi Dari IJK Menjadi J1 Dari J1 Sampai Sekarang Belum Bermutasi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Yang J1 Sampai Sekarang Keturunan Garis Lakinya Sama Semua Haplogrup Jadi Kalau Keturunan Nabi Ibrahim Itu Garis Laki-laki Dari Sekarang Sampai Nabi Ibrahim Itu DNA Semuanya Sama Dengan Nabi Ibrahim J1 Merek Haplogrup Nabi Muhammad Itu Garis Lurus Lanang Laki-laki Kepada Nabi Ibrahim Nah Setelah Seluruh Para Sarib Sarib Sayyid Turunan Nabi Yang Ada Di Timur Tengah Itu Dari Berbagai Klan Itu Diuji Banyak Yang Lulus Ribuan Marga Lulus Jadi Keluarga Nabi Beberapa Keluarga Enggak Lulus Yang Enggak Lulus Ini Termasuk Baalwi Karena Haplogrup Baalwi Kabit Kabit Ini Bukan J1 Tapi G Mana Orang Arab Bukan Turunan Nabi Ibrahim Tapi Orang Kaukakus Kaukasus Yang Ada Di Asia Tengah Itu Negeri Dimana Dulu Ya Jadi Situ Tengah 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 Sebelum Isu Nasab Masalah Baalwi Ini Booming Itu Ada Juga Isu Nasab Tentang Yahudi Hazar Yahudi Hazar Itu Haplogrup G Kebanyakan Itu Sebelum Booming Masalah Nasab Baalwi Itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim Dengan ada tes DNA ini terbongkar Bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim Tapi turunan Yahudi Kazar Eta-eta Masalah nama Sudah terbukti tahun 2010-an Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai Peturunan Ibrahim saya kembali ke tanah Palestina Karena Palestina ini adalah tanah kami Tanah leluhur kami Nabi Ibrahim alaih salah Setelah di tes DNA Itu orang-orang Israel DNA-nya G Karena dia keturunan Yahudi Kazar Turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim Asalnya dari kerajaan Kaukasia Kazaria Yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan Sekitaran itu Turki segala macam itu Itu kebanyakan kablok grupnya Ging Dihancurkan nanti karena jahat Dia bukan orang situ Dia orang nomaden Yahudi Hazar itu dulu sebelum masuk Yahudi Orang nomaden Kazaria Kemudian dia mencaplok daerah itu Daerah Kaukasus Kemudian dia dirikan kerajaan Kemudian ketika Bizantium perang dengan Arab Dengan Islam Dia takut Akhirnya dia masuk Yahudi Kalau dia Kristen takut diserang Islam Kalau dia Kristen Kalau dia Kristen takut diserang Islam Kalau dia Islam takut diserang Bizantium Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah Disebut sekarang Yahudi Mizrahi Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim Dari Nabi Ya'kub alaihissalam Nabi Ya'kub itu disebut Israel Anaknya dua belas Kata mereka Yahudi Hazar Kami ini anak ketiga belas Coba lihat Di buku-buku sejarah Yahudi keturunan tiga belas Itu Dulu dipercaya aja Husbud Don Orang percaya Bahwa Nabi Ya'kub punya anak ketiga belas Yang tidak diketahui Tapi pas tes DNA sekarang Wah itu udah kebongkar semua Nah itu terjadi 2010an tuh di dunia pendidikan Di dunia ilmiah itu sudah ketahuan Tiba-tiba di tahun 2002-2003 Di Indonesia booming juga masalah NASA Saya nggak ngerti ilmu DNA Ya saya mengomongnya hanya NASA Tapi sekarang dari badan riset dan inovasi nasional Kan sudah buka suara Bahwa setelah dikeliti Dia masuk ke pamiliteri DNA Sudah didapatkan 180 orang kabir keras Mesin itu Ya kalau namanya mesin Tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya Sampai polisi diomong bohong Katanya polisi bohong Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu Saya punya teman polisi nggak percaya COVID Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima Masa iya katanya orang bisa kena COVID Begitu langsung mati segala macem Tapi ternyata ilmu pengetahuan Memang tidak bisa dilauh Saya ini orang nggak mau vaksin Nggak mau juga Sweb Saya pernah diundang ke Imaruk Amin untuk Khotbah Anaknya ngebel Katanya suruh abah suruh khotbah Nggak mau Kenapa? Nanti suruh Apa namanya? Disweb Saya nggak berani sweat Nggak mau saya disweb Nggak katanya Kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif Sampai saya suruh pulang semua kata saya Sampai polisi Nggak katanya nanti Kalau positif Kena COVID Nggak bakal dikasih tahu Yang penting Tidak ketemu abah Kalau misalnya positif Oke kalau begitu Ini saya mau Tapi akhirnya Saya yang kurang percaya Kena Tahunya dari rokok Rokok ini kayak kabel Begini Saya lihat di Youtube-Youtube Ciri-ciri kena COVID Jadi indera penciuman Perasa ini hilang Dan kalau ngerokok Itu katanya Nggak ada rasanya Wah Kayaknya kena saya Betulan saya punya adik Sarjana kesehatan Dek Punya nggak Tes COVID Ada kan? Bawa Bisa nggak disini kita tes? Bisa Tapi tolong nanti Kalau positif Jangan kasih tahu siapa-siapa Karena nanti dipanggil Bupati suruh di Apa itu namanya? Dikarantina di hotel Walaupun enak Dikarantina di hotel Nggak mau kita Kayak ada orang di penjara Begitu kan? Tolong jangan kasih tahu Iya kan? Nggak apa-apa Akhirnya pas dites DN Kan dilihatin aja Seret Huduh Positif kan Huduh Udah Santri mau salman Nggak mau Saya nggak mau salman Nama Santri Kalau ada orang tua Wali murid datang Saya nggak mau nemuin Kalau Santri Saya tetap ngaji Kenapa? Takut dia pulang Karena Santri itu kan Masih gagah Dia itu mungkin Sudah kena Corona Kalau dia pulang ke rumah Nanti nyebarin Corona di rumah Karena kebal Kalau Santri-Santri Dia punya hijabah Amat hijabahari Akhirnya semua orang Percaya adanya Kof Kofi Buktinya banyak Tiai juga yang jadi korban Syahid dalam Corona Ini ilmu pengetahuan Pak Kita serahkan pada ahlinya Begitu pula dengan tes DNA Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya Ya Isabelul Huda Belum pernah ngomong saya Kenapa? Karena takut Karena kalau ditanya Saya nggak ngerti Tapi sekarang Ahli DNA Dari badan riset Indonesia Sudah ngomong Dia di gaji negara loh Bahwa Saya telusuri Di dalam familitiri DNA Dan situs-situs Jasa DNA yang lain Para kabir-kabir baklawi ini Mustahil Keturunan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pakai bahasanya Tal Nasabnya ditolak Nasabnya adalah terputus Tidak ada Mustahil Nggak ada Tapi Tes DNA Berani itu Para pakar-pakar DNA Karena mereka mah Ibu pengetahuan Ibu pengetahuan sain yang empiris Yang dapat dibuktikan Maka mereka berani ngomong Bukan hanya Batilun Mardudun Mungkatiun Tapi Mustahilun Iannahum Min abnai Rasulillahi Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Mustahil Mereka itu Cucu Nabi Anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Udah Kalau Apa namanya itu Tes DNA Pakarnya udah ngomong Sebenarnya udah selesai Tinggal mau nerima Apa tidak Mau topak 550 tahun Satu Apa namanya Masehi Nabi Isa lahir Nabi Isa wafat 37 Masehi Umur 37 Wafat Wafat menurut Versi Kristen ini ya Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai Anaknya Allah Bin Allah Itu berlangsung 550 tahun Sampai 571 Masehi Nabi Muhammad Dilahirkan Menjadi utusan Untuk mengatakan Bahwa Nabi Isa Bukan Anaknya Allah Itu 550 tahun Pak Sama dengan Nasabnya Balu ini Mereka ngaku 895 Sekarang 2024 550 tahun Kurang lebih Hitung pake kalkulator Tidak mungkin Bisa Kebohongan itu Lebih dari 550 tahun Kita bisa Berbohong Kepada Beberapa Orang Dalam Beberapa Waktu Tapi kita Tidak bisa Berbohong Kepada Semua Orang Untuk Selamanya Tidak Bisa Pasti Allah Bikin Sebuah Skenario Agar Kebohongan Itu Terbonga Pasti Dan ini Alhamdulillah Kita ini Terutama Saya Orang Seragen Yang Mau Menerima Yang Tidak Mau Menerima Yang Tidak Apa Orang Nabi Muhammad Ngomong Bahwa Nabi Isa Itu Bukan Anak Allah Sampai Sekarang Masih Banyak Yang Percaya Kok Betul Tidak Biasa Biasa Saja Pak Jadi Kalau Sekarang Jangan Kita Berhadap Semua Orang Kemudian Akan Berpindah Pengetahuannya Keyakinannya Seperti Kita Jangan Masing Masing Jangan Walad Dolin Ada Lakum Dino Hukum Walad Dolin Ini Sholat Tidak Berhenti Berhenti Amin Lagi Amin Lagi Kata Yaimah Lakum Partai Hukum Walana Partai Yuna Lakum Capres Hukum Walana Capres Una Kalau Yang Mau Ngakui Tetap Silahkan Saja Ustaz Idus Romli Ustaz Lutfi Basori Ustaz Duapi Ustaz Jeni Silahkan Aja Terus Kan Ada Konsekuensinya Paling Dikasih Minta Duit Buat Maulidan Ya Enggak Didawin Paling Juga Konsekuensi Konsekuensi Biasa Biasa Saja Jadi Kita Berbeda Itu Biasa Yang Enggak Biasa Kalau Ada Yang Enggak Percaya Jangan Marah Itu Aja Gimana Kalau Kita Enggak Percaya Ada Rasul Dan Kita Bisa Pesan Melalui Shopee Apa Aja Sekarang Bisa Melalui Shopee Kalau Dulu Enggak Bisa Bahasa Masari Enggak Baca Kitab Kitab Nasab Karena Karena Buat Apa Daman Dulu Baca Kitab Kitab Nasab Guru Guru Kita Itu Enggak Baca Kitab Kitab Nasab Kenapa Mereka Lebih Ibadah Kepada Allah Kitab Yang Ditatangkan Patul Mo'in Tasawuk Tafsir Jalal Ibn Kasir Ihya Bukhari Itu Itu Saja Kita Juga Dapatnya Dari Luar Negeri Kitab Kitab Yang Tadi Disebutkan Itu Hanya Ada Di Luar Itu Katanya Kitabnya Si'ah Semua Iya Keturunan Nabi Dulu Si'ah Semua Turunan Nabi Dari Hussein Itu Sampai Abad Kelima Semuanya Si'ah Makanya Aneh Ada Ubet Katanya Dia Orang Madras Sepe'i Di Abad Kelima Bohongnya Ketawa Karena Seluruh Turunan Nabi Dari Jalur Hussein Semuanya Adalah Si Mereka Jadi Imam Imam Mereka Jadi Pemimpin Pemimpin Si'ah Bagaimana Kita Mengetahui Kitab-kitab Nasab Kalau Bukan Mereka Yang Nulis Yang Nulis Mereka Orang-orang Si'ah Abad 6 Baru Dari Ahli Sunnah Wal Jama'ah Namanya Imam Pak Ruddin Ar-Razi Mengarang Itu Walaupun Dia Ahli Sunnah Tetapi Dia Adalah Mohib Ahli Baid Dia Pecinta Ahli Baid Nabi Makanya Dia Mencatat Seluruh Keturunan Ahli Baid Nabi Itu Mulai Dari Situ Ada Orang-orang Ahli Sunnah Yang Menulis Nasab Para Keturunan Nabi Tapi Di Abad Kelima Sampai Abad Ketiga Semua Yang Menulis Orang Sing'ah Si'ah Asli Yang Ada Di Yaman Si'ah Aslinya Ada Di Son'ah Di Son'ah Itu Sekarang Yang Lagi Perang Amma Inggris Amma Amerika Itu Keturunan Nabi Yang Sakih Namanya Ar-Rassi Al-Hawsi Jadi Dulu Pemimpin Seluruh Orang Yaman Namanya Ar-Rassi Qasim Ar-Rassi Dia Penguasa Di Yaman Turunan Nabi Dari Jalul Hussein Kemudian Berketurunan Sampai Sekarang Ya Kalau Ada Perang Di Depan Itu Orang-orang Hawsi Sekarang Yang Menguasai Yaman Kalau Perang Di Depan Kalau Ba'alawi Nggak Ada Dalam Ceritanya Dia Seluruh Perang Di Yaman Nggak Ada Beritanya Dia Ke Perang Tapi Setelah Perang Nanti Nulis Ini Keluarga Al-Kathiri Perang Dengan Keluarga Al-Qwaiti Yang Menjadi Penengahnya Pendamainya Adalah Al-Hadib Anu Bin Anu Begitu Nulisnya Padahal Tidak Ada Yang Begitu Itu Bisa Dibuktikan Di Dalam Kitab-kitab Sejarah Yaman Nah Kalau Orang Jawa Sekarang Sekarang Atau Kita Nangkap Perang Betul Nggak Dulu Kita Tukang Perang Leluhur Kita Apalagi Orang Seloraya Perang Melulu Dikit Perang Pengen Ganti Bupati Perang Itu Siapa Joko Tingkir Perang Perang Segala Perang Perang Melulu Makanya Kita Alhamdulillah Sekarang Negaranya Indo Indonesia Jangan Sampai Indonesia Ini Bubar Karena Dengan Indonesia Ini Kita Aman Tentrem Sampai Kita Bisa Bikin Pondok Dengan Aman Tentrem Ini Karena Aman Kalau Dulu Kita Baru Kita Bikin Pondok Aman Lima Tahun Kemudian Datang Panggilan Jihad Katanya Ada Provokator Datang Ini Katanya Aryo Penangsang Telah Membunuh Pangeran Anu Kita Ini Berarti Jahat Kita Ikut Lagi Orang Seragen Ini VIA Ini VIA Riat Ini Kalau Adanya Di Zaman Zaman Suto Wijaya Segala Macem Ini Tidak Bisa Bangun Ini Karena Orang Yang ketahuan Pengen Nyeberak Pengen Perang Pengen Berjuang Ini Yang datang Datang Semua Orang Yang pengen Berjuang Semua Apalagi Banser Orang Lasker Tadi Ngomong Nyanyinya Kami Siap Mati Mati Kenapa Orang Lagi Aman Begini Ada Polisi Ada Tentara Betul Tidak Karena Apa Gen Kita Gen Perang Dari Zaman Ken Arok Kita Perang Melulu Dan Otaknya Perangnya Pakai Taktik Ken Arok Itu Luar Biasa Jadi Kita Taktik Ken Arok Ada Joko Tingkir Ada Yang Wali Walinya Kayak Seh Sunan Gunung Jati Yang Ahli Syariat Ada Yang Tukang Bacok Orang Sunan Kudus Ada Yang Ahli Tata Pertanian Sunan Ampel Ada Macem-macem Ini keturunan Daripada Orang Jawa Ini Orang Nusantara Ini Harus Dijaga Warisan Warisan Oleh Siapa Hal Oleh Kita Hal-hal Yang Baik Dari Luhur Kita Yaitu Agama Yang Rahmatan Nil Alamin Sehingga Orang Jawa Ini Merasa Semuanya Agama Islam Ini Sesuai Dengan Budaya Nusantara Budaya Jawa Hal-hal Yang Tidak Baiknya Apa Yang Tidak Baik Politik Politik Itu Zaman Kerajaan Tidak Baik Kenapa Saudara Dengan Saudara Kalau Bapaknya Mati Ini Dia Bersaing Ini Jadi Raja Ini Nyari Pendukung Yang Ini Nyari Pendukung Akhirnya Perang Saudara Itu Yang Tidak Baik Dari Leluhur Kita Dan Sekarang Ada Jawabannya Apa Jawabannya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Jaga Yang Semua Warga Bagi Negara Indonesia Adalah Sama Tidak Ada Perbedaan Manusia Indonesia Dilihat Dari Keturunan Siapa Yang Turunan Ken Arok Misalnya Tidak Boleh Jadi Kiai Dia Harusnya Jadi Tentara Tidak Ada Begitu Karena Kiai Walaupun Sekarangnya Soleh Soleh Begitu Tukang Tirakat Ada Turunan Ken Arok Kalau Dia Ngaku Turunan Raden Pat Pasti Ada Turunan Ken Arok Yang Ngeliatin Ken Dedes Betul Nggak Kalau Turunan Raden Pat Brawijaya Pasti Ada Turunan Ken Arok Maka Keturunan Itu Bagi Bangsa Indonesia Tidaklah Penting Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Itu Artinya Adalah Semua Manusia Bagi Negara Indonesia Sama Dia Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Sama Sebagai Warga Negara Indo Kita Sibuk Sibuk Begini Hanya Ingin Mengajak Pada Saudara Saudara Kita Baalui Hayo Barang Barang Begitu Mau Nggak Jangan Ngomong Turun Lagi Turunan Lu Ketauan Bukan Keturunan Nabi Kita Nggak Percaya Lagi Kalau Mau Maksa Ya Nanti Akan Terjadi Hal Hal Yang Tidak Dihinkan Bapain Kita Perang Perang Jangan Lagi Nginang Bangsa Indo Nies Ya Kan Begitu Kita Ajak Mau Nggak Mau Misalnya Alhamdul Ayo Mari Sekarang Kita Bareng Bareng Bangun Indonesia Ini Masih Banyak Kekaya Indonesia Yang Ada Di Dalam Bumi Indonesia Ini Nickel Segala Binyak Bumi Masih Banyak Yang Belum Dieksplorasi Mungkin Untuk 100 Turunan Kita Kedepan Ini Masih Bisa Ngasih Makan Indonesia Ini Tepuk Tangan Gimana Ini Tepuk Tangan Ragu Ragu Begitu Dia Mikirnya Mati Dia Tuh 100 Turunan Saya Masih Hidup Tidak Bakal Turunan Kita Ini Yang Ada Di Dalam Tanda Indonesia Ini Pak Ini Kaya Raya Ini Negeri Surga Indonesia Ini Negeri Surga Jangankan Daratnya Lautannya Itu Banyak Minyak Bahan Dari Untuk Membuat Nuklir Itu Ada Di Indonesia Kalau Orang Indonesia Bikin Nuklir Gampang Kita Enggak Perlu Bahan Dari Luar Dari Dalam Negeri Indonesia Ada Minyak Kalau Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia Sudah Cukup Padi Kita Makan Cukup Seragen Kurang Banyak Di Banten Sawah Bisa Dikirim Ke Seragen Kalau Misalnya Kurang Di Kerawang Paling Banyak Itu Sawah Sampai Ada Peraturan Tidak Boleh Membangun Bangunan Di Sawah Dan Sangat Dipersulit Kalau Jual Sawah Di Daerah Kerawang Itu Dalam Rangka Ketahanan Pangan Untuk Apa Untuk Menjawab Demografi Penduduk Indonesia Yang Semakin Bertambah Tetapi Insya Allah Kita Yakin Indonesia Penduduknya Berapapun Tanah Kesuburan Indonesia Ini Akan Mampu Untuk Memberikan Oleh Allah Makan Untuk Seluruh Bangsa Indonesia Kalau Ada Bangsa Lain Yang Mau Ikut Disini Silahkan Monggo Sesuai Dengan Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sudah Menjadi Warga Negara Indonesia Tetapi Barang Barang Kita Menjaga Tenggang Rasa Saling Harga Menghargai Hormat Menghormati Itu Saja Betul Tidak Tidak Ada Kebencian Kita Pada Siapapun Yang Ada Selama Ini Kita Dibohongi Yang Selama Kita Direndahkan Kalau Ada Yang Masih Mau Direndahkan Monggo Tapi Saya Dan Siapa Yang Bersama Saya Mau Nggak Mau Lagi Direndahin Karena Ternyata Nasab Kita Lebih Bagus Daripada Nasab NT NT Bangkai Nasab Ternyata Nasab Anda Lebih Hebat Nasab NT Nasab Kita Raja-Raja Di Nusantara Nasab NT Nggak Ada Saya Lihat Kagak Ada Apa-apanya Mi'rat 70 Kali Boong Nggak Terbukti Katanya Mustahid Kagak Ada Lah Keluarga Saya Ada Yang Menjadi Sayyidu Ulama Ilhijjad Seh Nawawi Tenara Ratusan Buku Di Karang Orang Indonesia Siapa Yang Ada Di Jogja Solo Leluhurnya Bisa bikin Candi Bora Budur Candi Pran Banan Candi Saujan Saujan Apa Candi Cetok Dan lain Sebagainya Itu Susah Bikin Begitu Keiriat Jangan Sembarang Keiriat Bisa bikin Musola Begitu Doang Dari Batu Kayak Luhur Kita Mana Ukiran Ukirannya Tuh Nggak Ada Kita Sekarang Kalah Luhur Kita Luhur Kita Ini Luar Biasa Bukan Hanya Raja Tapi Dia Ahli Pahat Pahatan Kita Bukan Mahatin Batu Batu Supaya Indah Cuma Ngejaga Saja Borobudur Sampai Ada Yang Ngebom Tahun Lapan Puluhan Walau Kita Agama Sudah Berbeda Kita Sekarang Agamanya Islam Dapat Hidayah Dari Allah Tapi Warisan Luhur Tetap Dijaga Sebagai Bukti Kebesaran Daripada Luhur Kita Bangsa Nusantara Kita Tinggal Bikin Luhur Aneh Bikin Bodo Luhur Ente Bikin Apa Coba Tidak Ada Coba Lihat Di sana Paling Makam Makam Palsu Bukan Bikin Sejarah Bikin Masalah Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Banyak Yang Sadar Sekarang Makam Sunan Ampel Itu Yang Di Rubah Secara Apa Namanya Itu Secara Cagar Budaya Sekarang Mulai Orang Surabayanya Ada Respon Nah Kalau Orang Banten Yang Respon Ya Walaupun Masih Ada Ikatan Keluarga Dan Sunan Ampel Kejauhan Bos Ongkosnya Itu Mahal Bos Apalagi Pakai Dex Light Ya Aja Kalau Afansa Coba Orang Surabaya Sekarang Mulai Orang Surabaya Ini Katanya Kenapa Ada Kabib Dimakamin Disini Dulu Kaga Ada Ini foto Tahun 80 Ini foto Tahun 60 Itu Sudah Mulai Orang Surabaya Membikin Teori Bukti Sejaman Ini kan Teori Bukti Sejaman Memperifikasi Sejarah Kalaupun Sejarah Hari ini Dirubah Begitu Rupa Tapi Masih Ada Bukti Sejaman Bos Ini foto Tahun 60 Tidak Ada Ini Makam Baklawi Disini Kenapa Sekarang Ada Palsu Ini Bisa Ditanyakan Kalau Misalnya Kita Ikuti Metodologi Sejarah Makam Sunan Bonang Diring Satu Sunan Bonang Diring Satunya Dideriderin Oleh Baklawi Baklawi Itu dari Mana Zaman Sunan Bonang Kalau Ini Makam Sunan Bonang Pasti Di sekitarnya Itu Orang Yang Dimakamkan Pada Saat Yang Sama Atau Setelah Sunan Bonang Beberapa Waktu Dan Itu Abad 15 Bos Baklawi Kesini Abad 18 19 Kenapa Sekarang Ada Makam Disitu Berarti Apa Tuh Dan Rupanya Persatuan Atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya Itu Sudah Melaporkan Kejagar Budaya Kita Ini Walaupun Punya Kekuatan Gayanya Gaya Negara Datang Ya Juga Ke Dinas Cagar Budaya Itulah Ahlak Wong Jau Walaupun Punya Kekuatan Tapi Tidak Menunjukkan Kekuatannya Biarkan Musuh Memperlihatkan Kekuatannya Tapi Kita Mereka Macem Macem Baru Kita Itu Begitu Sekarang Sudah Terbukti Banyak Makam Yang Bisa Selamatkan Keluarga Besar Kekuatan Jogja Sudah Berhasil Menyelamatkan Puluhan Makam Makam Yang Sudah Dirubah Namanya Sekarang Sudah Dibongkar Tapi Mereka Senyap Ahlak Wong Jawa Sudah Gak Usah Disoting Yang Penting Kita Bongkar Sudah Terjadi Pak Sudah Dilakukan Jogja Alhamdulillah Ada Raja Jirbon Yang Jadi Menantu Jogja Kemudian Dia Meninggalnya Di Jogja Namanya Sultan Giri Layak Sekarang Jadi Kodi Bin Yahya Kok Rubah Ini Leluhur Kita Namanya Sultan Giri Layak Menantu Daripada Sultan Mataram Kok Sekarang Jadi Kodi Bin Yahya Ini Ngopok Kenapa Bisa Begini Akhirnya Sekarang Alhamdulillah Sudah Dirubah Lagi Alhamdulillah Kalau Tidak Ada Gerakan Begini Kesadaran Semuanya Akan Berjalan 50 Tahun Lagi Begini Begini Saja Itu Akan Berubahlah Sejarah Kita Dan Anak Anak Kita Akan Mengkonsumsi Sejarah Yang Palsu Nah Udo Bil Dah Mungkin Akan Kita Kembangkan Nanti Di Dalam Pertanyaan Pertanyaan Baik Yang Apa Bertanya Tentang Nasab Ataupun Tentang Sejarah Sejarah Monggo Monggo Bayi Nanti Kalau Saya Tidak Bisa Jawab Ada Kiai Riyad Yang Jawab Ada Dari Pusnuril PGN Kiai Syafi'i Ini Kisipa Ini Kayak Baklawi Jangan Jangan Coba Sementara Wallahu Al-Mawfiq Ila Komitari Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh